Oke, jadi pada video kali ini aku mau bikin wasitap pakai kertas kado dan sama kertas amplop yang bagian sini ya. Jadi, ikutin aja. Let's go! Jadi, pertama-tama kalian siapin sualasinya, lalu kalian lurusin sama kertas kado-nya. Supaya lurus, pelan-pelan, yang penting lurus. Dari ujung sampai ujung ya. Terus, lalu kalian kunting bagian ujungnya, akhir ujungnya. Di kertas amplop juga sama. Kalian siapin selotipnya, lalu kalian satuin sama gambar garis-garis warna biru sama merahnya. Kalian satuin, lurusin, lalu tekan supaya sesuai dengan gambarnya. Kemudian, kalian gunting bagian ujung dan sudah selesai. Lanjutnya, kalian gunting bagian dari solasinya. Nah, jadi seperti ini. Ikuti terus ya. Di kertas kado bermotif lovey juga sama. Gunting sesuai dengan selotipnya ya. Nah, ini dia selotip yang udah digunting sesuai dengan selotipnya. Jadi, kalian sesuai dengan selotipnya. Lalu, kalian siapin mangkok yang berisi air. Kemudian, selotipnya kalian sesuai dengan mangkoknya. Kemudian, selotipnya kalian rendam beberapa menit. Kemudian, kalian siapin seperti ini. Kardus yang dibuat seperti ini. Nanti aku akan bikin tutorialnya di video selanjutnya. Oke? Kemudian, kalian ambil selotipnya. Kalian sesuaikan dengan ukuran tempat kardusnya. Dari ujung sampai ujung ya. Oke. Nah, ini dia wasi tab yang dibuat dari selotip. Lalu, kita gunain ya. Lalu, kita gunain yuk wasi tabnya. Kalian ambil polaroid. Kalian ambil wasi tabnya. Lalu, tempel deh. Wasi tab sudah siap digunain. Yeay! Nah, ini dia wasi tab yang sudah bisa kita gunain. Bagus banget ya. Terima kasih sudah nonton. See you next time. Bye-bye!